Terima kasih anda masih di Dr. Ros Indonesia Nah di segmen terakhir ini saya akan memberikan oleh-oleh Tidak hanya untuk anda yang di rumah Tapi juga untuk penonton saya di studio Dan khususnya untuk bintang tamu cantik saya yaitu Ari Kirana Terima kasih dok Ari Kirana di luar ini sekarang lagi musim penghujan Hati-hati kamu bisa terkena resiko Batuk, pilek dan flus Saya gak mau kecantikan kamu si Nah di gara-gara kan kamu Pasti dok, saya pun juga tidak mau seperti itu Ya, nah kita lihat dulu beritanya nih Sekarang banyak sekali ya Bahwa di Provinsi Indonesia Lagi musim hujan Penyebaran virus Flu, batuk, pilek Tidak hanya menyerang orang dewasa Tapi juga anak-anak Berita-berita yang cukup mutahir ya Dan ini tentunya akan menurunkan produktivitas Terutama anda yang bekerja Ya, setuju Anda tidak mau seperti itu Saya akan memberikan tips Buat anda bagaimana Mencegah agar tidak terkena pilek, batuk, dan flu Tapi saya ingin Ari Pakai dulu Kain hitam ini Ya Terus Pemirsa yang di rumah pengen tahu Ari pengen tahu Bagaimana virus itu bisa menyebar Menyebar ya Ke tubuh anda yang sehat Akhirnya anda dikutertulak Contohnya adalah Ya Ria Kadang-kadang kita gak tahu Anggap ini temannya Ari Kemudian Ari ngobrol Ini patung ini Seseorang yang lagi mengidap virus flu Atau batuk Atau pilek Lagi ngobrol-ngobrol nih kan Lagi ngobrol Biasalah akrab Anggaplah klien ya Apa kabar? Kok udah lama sih ngetelfon-telfonan? Baik Oh itu rambut kenapa? Kenapa? Kok kayak Kenapa ya? Kok kayak terbat-terbatnya gitu gak bisa ngobrol? Aduh Jadi berarti Ini semua itu virus dong Iya Virusnya wangi tapi ya Nah itu dia Makasih ya Ria Sama-sama ya Nah oke Untuk mencegah penyebaran dari virus flu Ya misalnya anda adalah penderita Supaya meminimalkan Untuk menyebar ke orang lain Ada beberapa tips buat anda Ya Satu pertama adalah Senantiasa untuk mencuci tangan Itu penting sekali Cuci tangan Kemudian jangan cuci tangan cuma sebentar Ya minimal 20 detik 20 detik ya? Bagaimanapun tangan ini adalah sumber penularan Sumber pencemaran ke orang lain Seperti tadi Misalkan patung itu adalah penderita Ya kemudian dia batuk Kemudian bisa aja Cairannya tadi Yang putih-putih tadi Mempel di tangan Kemudian Halo Ari Apa kabar? Kemudian Ari dengan senangnya Iya Gitu Langsung haciu gitu ya Nah bisa aja virus itu menular ke Ari Kemudian yang kedua Bagi anda yang sedang bekerja di kantor Ini salah satu contohnya Bagaimanapun saat anda bekerja Kemudian anda bersihin Bisa aja virus itu menempel di Beberapa peralatan Namun tiba-tiba Peralatan itu digunakan oleh teman Oh keyboardnya Kemudian menggunakan Mengetik lagi keyboardnya Atau apa Kemudian menyentuh beberapa bagian Misalnya mulut atau hidung Ikut tertular Kadang hal-hal penularan ini Sering tidak disadari Jadi solusinya adalah Ya Jika anda punya alkohol Ya Mungkin anda dengan menggunakan kain lap Ya Ya Bersihkan keyboardnya Oh berarti gadgetnya juga Handphone juga bisa dong Sebaiknya seperti itu Yang terakhir adalah Masalah tisu Tisu kenapa tisu Tisu ini maksudnya adalah Tadi kan setiap orang batuk Iya Orang yang pilat Atau flu sebaiknya ditutup Iya Hidungnya Contohin Itu tadi Jadi senantiasalah untuk menutup Mulut hidung dengan menggunakan tisu Untuk meminimalkan penyebaran ke orang lain Kemudian yang terakhir adalah Ya tangan juga perhatikan Tetap bersih Jangan selalu menyentuh mulut hidung Atau anggota lain Dengan menggunakan tangan anda Jika anda tidak yakin Kebersihan dari tangan anda tersebut Itu tadi beberapa tips Buat anda untuk mencegah penyebaran Atau meminimalkan risiko Terjangkit penyakit virus Yang menyebabkan batuk, pilek, dan flu tersebut Terima kasih buat tamu cantik saya Ari Kirana Terima kasih dokter Kita mau main-main Ya Sudah bersih tangannya Temukan sehat sesungguhnya di Dokterus Indonesia Setiap Sabtu dan Minggu Salam saya dari saya Dr. Rian Tambin Selamat sore Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.